Intro Shalom Shalom Love of God Happy Blessed Monday Saya mengucap syukur kalau setiap Senin pagi Saya boleh menjumpai Love of God sekalian Berbagi renungan yang pastinya akan memberkati Menginspirasi dan meneguhkan iman setiap kita Tiga hal yang dapat memerdekakan kita Yang pertama, darah Yesus Ini udah T-O-P-B-G-T Top Markotopsid Markosid Mantap surantap Yang kedua, kebenaran Dan yang ketiga, roh Allah Tiga hal inilah yang bisa memerdekakan kita Ya, dari apa? Dari kuasa dosa dan dari ketakutan Dari ikatan ketakutan Yuk, mari kita pelajari satu demi satu Darah Yesus Petrus 1 ayat ke-18 dan 19 Disini berkata Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus Dari cara hidupku yang sia-sia Yang kamu warisi Dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang nyemfana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda Dan tak bercacat Kalau kita pelajari perjanjian lama Bapak Ibu Kita akan tahu Bahwa Setiap orang yang berdosa Itu dia harus mengorbankan Darah Darah siapa? Darah anak domba Betul ya? Nah Perjanjian lama Ritual Tanda putih Saya katakan ritual Untuk penebusan itu Dengan menggunakan darah domba Darah korban Itu adalah Tipe Atau Gambaran Dari siapa sebenarnya? Darah Yesus Kalau kita pelajari Ketika Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa Sebelum Tuhan usir Mereka keluar dari Taman Eden Apa yang Tuhan lakukan? Memberi Adam dan Hawa Pakaian Sebelumnya mereka menggunakan Pakaian dari apa? Cawat Daun pohon arah Tapi Tuhan ganti Dengan kulit binatang Binatang kulitnya diambil Pasti binatang itu Pasti mati Nah Apa sih Fungsinya darah tadi Darah korban tadi Untuk menebus dosa orang yang bersalah Ketika Ada darah yang tercurah Darah itu bicara nyawa Orang yang berdosa Itu Seperti Istilahnya gini Dia punya Surat hutang Dengan Tuhan Ketika dia Apa namanya Ada pencurahan darah korban Maka Surat hutangnya Sepertinya jatuh tempohnya diperpanjang Dimundurkan 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 Pertanyaannya Apakah hutangnya dapat lunas? Tidak Hutang tetap ada Darah korban Itu adalah gambaran Dari korban Darah Yesus Di kayu salib Nah Makanya tadi 1 Petrus 19 Berkata Darah Kristus Sama seperti Darah anak domba Darah Kristus Itu bukan Seperti Daya kerjanya Itu bukan seperti darah korban Domba-domba Yang hanya Terjadi pertukaran Upah dosa adalah maut Tadi kan dikatakan Ketika ada darah korban Itu terjadi pertukaran Kita yang seharusnya mati Ditukar dengan korban Nah tetapi Hutang dosa kita Masih ada Hanya diperpanjang 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 Siapa yang Benar-benar Betul-betul Menghapus dosa itu Hanya Darah Kristus Itu ibarat Surat hutang itu Di sobek Dan berkata Lunas Makanya Ketika dikayu salib Yesus berkata It is Finished Artinya apa Hutang kita Sudah dibayar Lunas Jadi dosa Tidak mungkin Pernah bisa Dimerdekakan Dengan darah Apapun Hanya dengan Darah Kristus Jadi yang Pertama Hal pertama Yang bisa Pemerdekakan kita Adalah Darah Yesus Darah Kristus Ya Ibrani 9 Ayat 22 Berkata Dan hampir Segala sesuatu Disucikan Menutup Kementara Dengan darah Dan tanpa Penumpahan Darah Tidak ada Pengabunan Seperti tadi Darah Korban Itu Menukar Siapa yang Mati Dengan siapa Yang hidup Darah Kristus Lebih Powerful Dibanding Darah Korban Hewan Manapun Kita Bersyukur Bapak Ibu Kalau kita Sudah Sudah Ditebus Ditebus oleh Darah Yesus Amin Iya kan Kalau kita Tidak Ditebus oleh Darah Yesus Berarti Kita harus Masih Harus Melakukan Ritual Ba'it Allah Ritual Pengorbanan Korban-korban Hal yang kedua Yang dapat Membebaskan kita Memerdekakan kita Adalah Kebenaran Yohanes 8 Ayat 32 Berkata Dan kamu Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Memerdekatan Kamu Ya Yohanes 8 Ayat yang Ketiga Puluh Yuk Kita Pelajari Lebih Lanjut Kata Kebenaran Dalam Ayat Ini Menggunakan Kata Yunaninya Adalah Aletheya Apa sih Artinya Punya Maknanya Salah Satu Maknanya Adalah Yang benar Dalam Keadaan Apapun Yang benar Dalam Keadaan Apapun Apa itu Firman Tuhan Jadi Ketika Tadi Dikatakan Ya Tadi Dikatakan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Siapa Kebenaran Ini Tidak Lain Adalah Firman Tuhan Nah Ya Kenapa Dikatakan Benar Dalam Keadaan Apapun Firman Tuhan Itu Selalu Benar Dalam Keadaan Apapun Dalam Kondisi Plus Dia Benar Dalam Kondisi Min Dia Tetap Benar Kenapa Karena Segala Sesuatu Itu Diciptakan Karena Firman Tuhan Jadi Levelnya Itu Di Atas Semuanya Makanya Dia Benar Dalam Keadaan Apapun Hukum Yang Paling Benar Hukum Yang Paling Adil Di Dunia Adalah Firman Tuhan Karena Dia Pasti Selalu Benar Dalam Keadaan Apapun Nah Kata Mengetahui Tadi Dikatakan Kamu Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Kamu Akan Mengetahui Nah Kata Mengetahui Disini Menggunakan Kata Yunani Adalah Ginosko Salah Satu Makna Ginosko Adalah Mengerti Jadi Maksudnya Adalah Dan Kamu Akan Mengetahui Kebenaran Kamu Akan Mengerti Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Hanya Kebenaran Hanya Firman Tuhan Yang Kita Mengerti Yang Akan Memerdekakan Kita Artinya Bapak Ibu Artinya Ketika Kita Hanya Sekedar Hafal Firman Tuhan Tapi Gak Ngerti Maksud Akan Firman Tuhan Ini Apa Itu Hanya Sekedar Memenuhi Otak Kita Logos Itu Tetapi Yang Tuhan Mau Adalah Kita Mengerti Logos Berubah Menjadi Rema Ketika Rema Itu Kita Dapatkan Firman Tuhan Berkata Iban Timbul Dari Pendengaran Pendengaran Akan Firman Kristus Firman Disini Adalah Rema Makanya Tidak Heran Daud Berkata Begini Ketika Aku Takut Aku Percaya Firman Karena Ketika Daud Ketakutan Dia Mendapatkan Rema Dari Tuhan Itu Ini Kekuatan Dan Melepaskan Daud Dari Ikatan Ketakutan Ketika Daud Dengan Pasukannya Peristiwa Di Ziklak Masih ingat ya Bapak Ibu Itu Semua Orang Penduduk Kota Ziklak Ini Ditawan Termasuk Istri Daud Ya kan Dua istri Daud Apa namanya Ditawan Semua Anak-anak Waki Tua Muda Perempuan Perempuan Diangkut Semua Lalu Kota Ziklak Dibakar Ketika Daud Datang Dengan Pasukannya Mereka Melihat Kota Ziklak Sudah Terbakar Daud Dalam Kondisi Depresi Karena Kenapa Pasukannya Berusaha Mau Melempari Daud Dengan Batu Kenapa Saking Pahitnya Hati Mereka Tetapi Daud Memuatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Itu yang Membuat Daud Lepas Dari Ketakutan Amin Bapak Ibu Hari-hari Ini Banyak Keadaan Yang bisa Membuat kita Hidup Dalam Ketakutan Takut Itu adalah Manusiawi Tetapi Ketika kita Hidup Dalam Ketakutan Itu Tidak Manusiawi Orang Yang Takut Itu Manusiawi Tetapi Hidup Dalam Ketakutan Itu Hidup Dalam Keparanoitan Itu Tidak Manusiawi Kenapa Karena Ketika kita Hidup Dengan Paranoit Kita Kehilangan Akal Sehat Kita Kehilangan Iman Bersaya Kita Bagaimana Cara Kita Memerdekakan Itu Tidak Lain Dapatkan Rema Firman Tuhan Apa Yang Seben Kita Bakutkan Nampak Bapak Ibu Ketika Ketakutan Itu Menyerang Kita Mari Cari Firman Tuhan Contoh Misalnya Ketika Kita Berpikir Aduh Besok Makan Apa Ya Firman Tuhan Berkata Apa Bapak Bapak Di Surga Tahu Kalau Kita Memerlukan Hal Itu Apa Yang Akan Kita Makan Apa Yang Kita Minum Apa Yang Kita Pakai Bapak Kita Di Surga Tahu Jadi Bagaimana Kita Bisa Lepas Dari Ketakutan Dari Keparan Lepas Belajar Untuk Mengerti Akan Firman Tuhan Lalu Bagaimana Caranya Untuk Kita Bisa Mengertikan Firman Tuhan Ya Masmur Satu Ayat Yang Kedua Berkata Tetapi Yang Kesukaannya Ialah Taurat Tuhan Dan Yang Merenungkan Taurat Itu Siang Dan Malam Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Pengertian Akan Firman Tuhan Kita Merenungkan Firman Tuhan Itu Nah Ketika Kita Cuman Baca Tok Tidak Merenungkan Itu Itu Sama Sepertinya Artinya Kita Hanya Sekedar Membaca Kayak Membaca Buku Novel Tetapi Yang Tuhan Mau Adalah Kita Merenungkan Firman Itu Kita Sampai Dapatkan Apa Si Remanya Ketika Kita Dapatkan Remanya Itu Yang Akan Menjadi Dinamik Buat Kita Bisa Paham Bapak Ibu Ayo Untuk Lepas Dari Ketakutan Mari Dapatkan Kebenaran Kita Ya Yang Ketiga Yang Terakhir Yang Memerdekakan Kita Adalah Roh Allah Dua Korindus Tiga Ayat Yang Tujuh Belas Berkata Sebab Tuhan Adalah Roh Dan Dimana Ada Roh Allah Disitu Ada Kemerdekaan Dimana Ada Roh Allah Disitu Ada Kemerdekaan Jadi Kalau Kita Sedang Ketakutan Kita Sedang Terikat Mari Datangkan Roh Allah Itu Dalam Hidup Kita Orang Yang Selalu Hidupnya Bergaul Intim Dengan Roh Allah Siapa Roh Allah Roh Kudus Orang Yang Hidupnya Bergaul Intim Dengan Tuhan Dengan Roh Kudus Orang Itu Apa namanya Lebih sedikit Yang Bisa Mengalami Parami Tetapi Orang Dia Hidupnya Bergantung Dengan Kekuatan Dia Sendiri Dia Lebih Gampang Diserang Dengan Poin Yang Kedua Kebenaran Dan Poin Yang Ketiga Roh Allah Itu Yang Sering Sekali Gembala Sidang Kita Berkata Kita Harus Penuh Dengan Roh Kita Harus Penuh Dengan Firman Kenapa Ketika Kita Penuh Dengan Roh Allah Kita Senantiasa Mengalami Kemerdekaan Orang Yang Hidupnya Dipimpin Roh Allah Dia Jarang Sekali Mengalami Ketakutan Sampai level Paranoid Hidupnya Terkungkung Dengan Ketakutan Mengapa Ngapain Ketakutan Ya Hidupnya Selalu Jatuh Dalam Dosa 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 Segala Macem Orang Yang Berkata Ada Roh Allah Di Dalam Diri Saya Ya Tetapi Dia Senang Sekali Hidupnya Seperti Orang Orang Fasik Itu Harus Dipertanyakan Betulkah Ada Roh Allah Disitu Karena Ketika Ada Roh Allah Disitu Disitu Ada Kemerdekaan Satu Ayat Terakhir Saya akan Tutup Roma 8 Ayat Yang 31 Sebab Itu Apakah Yang Kita Katakan Tentang Semuanya Itu Jika Allah Di Pihak Kita Siapakah Yang Akan Melawan Kita Amin Bapak Ibu Jadi Mari Senantiasalah Ada Unity Antara kita Dengan Roh Allah Makanya Kita Harus Selalu Penuh Dengan Roh Allah Kenapa Ketika Kita Penuh Dengan Roh Allah Kemerdekaan Demi Kemerdekaan Akan Kita Alami Tiga Hal Ini Yang Bisa Memerdekakan Kita Biarlah Kita Juga Dimerdekakan Sepenuhnya Karena Ada Kuasa Darah Yesus Kuasa Kebenaran Dan Kuasa Roh Allah Merdeka Tuhan Memberkati Tuhan 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 Terima kasih.